Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Hei, tante, apa kabar? Tante, apa kabar? Tante, apa kabar? Lepas, liat, liat Lepas, liat Lepas 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 Terima kasih. 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 air tanah. Dalam kesepakatan itu kita melakukan beberapa pendekatan, ya antaranya kita melakukan sosialisasi, kita juga melakukan edukasi, dan juga melakukan monitoring serta melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada pengguna air tanah. Dan juga sebagian dari sana kita juga melakukan penegakan hukum, khususnya bagi mereka pengguna air tanah yang legal. Di samping itu juga di dalam kerjasama itu kita juga bekerjasama dengan teman-teman dari dinas pajak untuk menyesuaikan tarif daripada pemakai air tanah yang notabinenya sebetulnya lebih mahal dibandingkan dengan gunakan air terpipar. Hasil daripada kerjasama itu kami mencatat bahwa pengguna air tanah sudah menurun sebanyak 470 ribu meter kubik dalam satu tahun. Walaupun masih jauh dari potensi yang ada sebanyak 1,9 juta meter kubik dalam satu tahun. Duma akhir-akhir ini dalam tahun 2013, tahun 2014, pengguna air tanah daripada instansi pemerintah malah mengalami kenaikan sebanyak sekitar 170-an ribu meter kubik per tahunnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan setelah ada sosialisasi bagaimana ketahanan air yang ada di Jakarta, memakai air tanah khususnya dari instansi pemerintah untuk lebih menitabilkan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan bahwa pelang pemakai air tanah yang belum menjadi pelanggan air pertipaan itu kira-kira sekitar 200-an itu dari komersial, kemudian 55-an itu kira-kira dari industri dan dari pemerintah masih ada yang masih belum menjadi pelanggan kami, pelanggan air pertipaan itu sebanyak sekitar 44 institusi. Kemudahan nanti mereka ini yang 44 setelah ada sosialisasi bisa berubah pikirannya. Tantangan yang kami hadapi selama melakukan penegakan hukum terhadap Berda DKI tahun 86, nomor 86 tahun 2000. Maksud saya, peraturan Gubernur DKI nomor 86 tahun 2012 itu sebagai berikut. Salah satunya adalah kesadaran daripada masyarakat terhadap konservasi hubungan, itu masih cukup rendah. Yang kedua, kita masih menemukan dan menduga pemakai-pemakai air secara ilegal, itu masih banyak. Dan yang ketiga, memang keterbatasan daripada pengawas lapangan yang memang perlu untuk ditingkatkan. Yang keempat, sistem data informasi antara pemakai air tanah dengan pemakai air pertipaan yang mungkin masih belum terintegrasi dengan baik. Itu kira-kira tantangan dan kelemahan-kelemahan yang selama ini kita alami. Dalam rangka untuk mempercepat konversi air tanah ke air pertipaan, kami menginginkan percepatan terhadap perubahan tarif air tanah Disesuaikan dengan peraturan Gubernur DKI nomor 86 tahun 2012, yang pada intinya lebih mahal sebetulnya bila menggunakan air tanah. Kemudian yang kedua, kami ingin melibatkan dinas pajak di dalam MOU yang nantinya akan diperbaharui. Demikian, kira-kira kesulitan daripada kami. Dan pada kesempatan ini juga, saya meminta Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan arahan, Pak, terhadap para instansi pemerintah yang masih belum menggunakan air pertipaan. Dan juga sekaligus, saya minta dan mohon kepada Bapak untuk membuka acara sosialisasi pertahanan air di Jakarta. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bersyukur pada acara ini, tentu kita juga harapkan sosialisasi ini tidak begitu saja. Persoalan ketahanan air kita ini sudah sangat serius. Saya kira-kira kita tidak sampai 2,5% ya, Pak, 2,2% air kita dibandingkan Singapur yang begitu kecil, tidak ada air, sudah 68%. Ini sesuatu hal yang bahaya, kalau mau perang, kemarin saya ketemu tempatan, kita ngobrol-ngobrol suatu perang. Kita punya pesawat tempur, punya tank saja, itu tidak sampai seminggu kalau kita bertempur, tidak ada minyak. Itu bicara perang ini, kalau ketahanan airnya kayak begini, kalau zaman perang dulu itu kan matiin akhirnya, kota kan dikepung. Kalau zaman perang dulu kan kota itu, suka dengan film-film kolosal itu ya, itu dikepung. Itu sumber airnya matiin tuh, biar orang di dalam itu tuh, ewasin. Jadi orang Jakartanya sebetulnya nggak usah diajak perang, akhirnya aja terdewas dia. Nah, 22%. Nah, kita mau bangun dari Jatiluhun macam-macam, saya kira itu ide yang baik. Sekarang saya mau kasih saran kira-kira begini, ini semua baik ke pendekatan hukum. Saya suka mematakan, kita buat dari Jatiluhun, bagus tidak? Bagus, tambahkan berapa persen, 10-20% bagus. Tapi kok bocor 40% anda diamkan? Toko patah kuno lebih gampang menghemat daripada nyari gitu. Ini barang sudah ada, ya kita hemat. Di mana letak salahnya? Pendekatan hukum yang salah. Lalu cari pengacara, nanti kami juga lagi berusaha mendapatkan pengacara, gimana caranya tanpa tender. Kita nggak menggugat. Kita cari kelemahan gugatnya yang berat. Misalnya contoh, kalau PKL. Kalau cuma dikasih kartu anggota PKL, percuma kalau dia masukkan. Rumah susun, percuma. Makanya saya paksa mereka bikin di kartu ATM DKI. Supaya apa? Kalau dia memasukkan kartu PKL dan rumah susun saya, rumah susun DKI ini. Yang saya gugat bukan pemasukan kartu. Yang saya gugat itu dia menyalahgunakan pemasukan kartu ATM Bank penjara 12 tahun. Kita cari. Nah sekarang juga sama. Orang kalau nyolong air, jangan dicari celah nyolong airnya. Cari celah merusak lingkungan. Membahayakan nyawa orang. Ketahanan air kurang. Kita cari-cari pengacara. Gugat sampai dia itu manis sampai mati aja biarin gitu. Jakarta harus seperti itu. Nah sekarang misalnya orang yang bangun kios di Tanah Abang ini. Jati baru segala macam. Kita kalau bongkar, pasang-bongkar, pasang itu mau main jering. Saya disiapkan pengacara, biasa kan gini. Yang jualan kan jadwan nih. Nggak takut masuk penjara. Tapi yang dagang itu kan orang kaya kan takut masuk penjara biasanya. Nah saya disiapkan gugatan kepada orang-orang yang berdagang, yang nyewa dari oknum-oknum di jalur saluran air atau jalan. Nah kalau dia berdagang, digugat, memakai tangan negara dan dituduh korupsi, dia pasti pusing. Nah saya kira nggak sama nanti soal penanganan panggitan. Harus seperti itu. Yang kedua, sambungan juga harus dipercepat. Nggak mungkin orang miskin disuruh bayar jutaan nyambung. Ya lebih baik harganya dinaikkan. Orang yang aku miskin juga nggak bisa Rp1.050. Kalau dia pakai lebih dari 10 kubik, ya harus kenakan harga yang bisnis. Baru dia tahu diri, kalau tidak orang membuat pangkalan air atas nama orang miskin, dia buat rumah-rumah sewa, termasuk air bersih, kurang aja kan, atas nama orang miskin. Dan ini semua ada oknum yang main. Kalau tidak ada oknum pangkalan yang main, tidak mungkin tidak tahu. Saya sudah mempaksikan beberapa kali. Tidak mungkin tidak tahu. Kamu kelihatan kok barangnya kok, pipanya kok. Yang pakai air kelihatan. Termasuk yang pakai air tanah. Bapak bisa dihitung kok. Kunian hotel berapa. Denduk kantornya berapa. Bayar pangkalan berapa. Ada oknum kita yang main matah, baru dibiarkan. Nah tahun depan, utara sama saya tidak boleh. Ada air tanah. Nah di dalam ini lurah jamat yang kita andalkan ini. Nah tahun depan kita melakukan lurah jamat kami itu seperti manajer di perumahan. Kalau ada ketemu permainan ini, dia diem. Atau dia sudah melaporkan kepada pang-pang diam. Berarti dia tidak salah. Kalau dia tidak melaporkan, kami copot langsung jadi staff. Jadi tahun depan di DKI akan berlaku hukum. Yang Echelon ini kalau tidak pecus, langsung jadi staff. Semua tunjangan dicabut semua. Supaya yang bawah ini ada kesempatan, naik. Nah yang BUMT juga sama. Yang tidak pecus, kita copot. Yang main, kita gugat. Saya dicari cara sekarang gimana mendapatkan pengacara tanpa tender. Nah kalau saya sudah mendapatkan pengacara-pengacara top yang bisa saya bayar, Mulai tahun depan, DKI akan terus menggugat. Kau kerjain aja, gugat. Bikin ganggu gak enak tidur gitu. Jadi siapapun yang main, misalnya ada oknum direksi BUMT main. Kita bikin dia gugat. Sampai dinyangkan pidana pencucian uang. Sampai habis hartanya. Jadi udah kita main gitu aja udah. Gak ada toleransi lagi. Saya mikir dua tahun udah cukup lah. Kita baik-baik begitu. Nah saya cuma butuh sekarang kalau udah berkuasa, Gak perlu marah-marah lagi. Yang mana ada pengacara baik, sikat aja. Pokoknya kita sikat pakai pengacara, bikin bangkit. Uang rakyat. Kita gak masuk akal Jakarta. Sungai 13. Airnya gak bisa dipakai. Waduk-waduk begitu banyak gak bisa dipakai. Laut begitu luas. Padahal orang miskin bayar air itu bisa 25 ribu per kubi. Kita kalau pakai air laut, paling mahal 12 ribu, 15 ribu. Kita bakal mau lakukan gitu loh. Nah saya tidak ngerti ada apa. Saya udah geregeten juga. Kita mau ambil ahli palinja, digugat LSM. Padahal sudah diri bisnis begitu murah. Di bawah 1 triliun. Kalau gitu kita bangun sendiri. Masih pelan. Saya kira pantangin terlalu pelan. Saya tidak tahu masalahnya dimana. Tapi saya kira Jakarta tidak pantas, tidak punya air. Kita mungkin harus segera membangun. Saya bilang kita harus bangun yang angol yang dalam untuk mengolah semua air limbah. Tunggu bantuan CK Jepang macam-macam mau tahun 2040 sekian. Dan saya bilang itu 10 tahun, 7 tahun juga selesai. Kita ada uang, bisa pinjem macam-macam. Saya lihat memang ada, tidak ada keinginan dari kita. Sebenarnya ketahanan air di Jakarta ini bisa kita lakukan dengan baik. Tapi pasal masing-masing kita ini merasakan ini otak, ini bahaya ini. Biasanya kita lakukan. Saya di Jakarta sejak tahun 1981 sekolah di sini. Mesti tinggal di air 20 itu. Itu saya sering sekali seperti orang kaya, mandi pakai aqua itu. Kata saking tidak ada air. Dan air sumur itu enggak nyalan, kadang-kadang beli air enggak ada. Yang namanya pump itu, saya dendamnya luar biasa soalnya dulu. Itu dikasihin gratis-gratis itu bohong. Kalau saya lihat tukang air sudah lewat, ini sudah kolusi. Kalau hari raya pasti airnya dimatikan. Harus beli. Tangki air harus beli. Ini semua permainan. Sampai terakhir saya masih di PRR Ipun. Ada tangki yang air gratis itu. Saya lihat yang daftar siapa. Nomor urutnya siapa. Itu pun dijual ke industri. Yang pabrik-pabrik es, pabrik-pabrik ikan. Jadi bukan mengutamakan warga. Kenapa? Monopoli. Padahal gampang kan? Sudah tahu daerah ini tidak ada air sumur, tidak ada air tanah. Kalau memang air pump bermasalah, ya masing-masing di rumah di-drop saja satu kubik-satu kubik. Ini datang nantri pun tidak dikasih. Ditungguin. Saya sudah hafal. Lebih gila lagi pembayaran. Saya kan di debit dari bank. BCA. Auto debit. Sekian tahun, saya pun tidak tahu. Sudah lima tahun, sepuluh tahun, gitu. Tiba-tiba di bank saya kurang bayar dua bulan dari Valijia. Saya mana tahu, gitu, kalau kurang bayar, Anda kenapa tidak lagi dari dulu, gitu. Saya minta dari bank juga, tidak bisa lagi. Auto debit sekian tahun. Anda tidak mau bayar, atau diputus. Siapa yang berani lawan monopoli, ya bayar. Enak banget cari uangnya, gitu. Tentang saya tidak mau bayar. Ini cabut, putus. Beli air terus, ya keras. Akhirnya tidak tahan juga. Paksa beli rumah sebelah. Pakai air pump sebelah, itu dimanfaatkan. Tapi ini betul-betul cara manajemen. Cara arogansi dari penguasa air. Yang saya sangat tidak suka, sebetulnya. Ini air begitu penting. Orang tidak makan 40 hari, 40 malam itu hidup. Asal ada minum. Jadi kita bisa bayangkan, saya tinggal di Jakarta itu, di tempat yang memang banjir dan tidak ada air. Daerah fluid. Tapi power persis namanya susah air. Bagaimana dikerjain soal air. Tapi inilah Jakarta. Ini tidak usah bicara kepahangan, harus bicara kita dulu, nih. Yang berkuasa. Termasuk kantor-kantor pemerintah, yang tidak bayar air tanah pakai seenaknya. Distrik, telepon, semua seenaknya. Jadi kita akan bikin sistem mengukur itu semua. Dan saya kira, tahun depan mungkin akan banyak PNS yang akan tidak pecat-pecatin. Kalau yang tidak mau. Kita sudah orang tanggung-tanggung. Yang tidak kerja, tidak beres, dipecatin, dipurunkan jadi golongannya, diturunkan jadi staff. Mumpung ada tiga tahun. Nah, yang staff yang baik-baik dibawa, bisa ada kesempatan naik ke atas. Selama ini, kalau punya badan SRO itu muter-muter, biar terus. Tidak boleh di staffkan. Jadi yang baik, kerja yang baik-baik, ini tidak bisa naik. Tunggu pensiun. Ditambah undang-undang AIS, dan tambah dua tahun lagi, kagak pensiun-pensiun lagi, karena turun-turun. Jadi yang bawah ini tidak naik-naik, ini. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ya, sekali lagi, terima kasih untuk ajaran dibuat. Jadi mohon maaf, saya harusnya tidak dijadwalkan ke sini. Kita Pak Deputi lagi sibuk urus panten mantu. Bantu gak? Sibuk. Dengan mengucap syukur, keadaan Tuhan Yang Maha Esa, mata sosialisasi ketanggahan air di Provinsi DKI Jakarta ini, jadar resmi saya buka. Pak Nih, yang berkenan, Bapak Wakil Bani dapat tetap di tempat, Bapak. Dan selainnya foto bersama, si Jenak untuk dapat meluangkan waktu, untuk dapat berfoto bersama, dan mengundang Presiden Direktur PT Air Terakhir Jakarta bersama jajaran direksi. Ya. Marah petikit Pak, yang pinggir Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Yang baik kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang terapkan dalam biaya jalan sosialisasi dan tanah air di Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bukitul Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basri Cahaya, pertama yang telah memakai orang punya untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.